Gue bakalan photoshoot sama penyanyi yang suaranya merdu banget Audi, slap, Doli lagi, Doli di depan, apa kabar? Haiiii Karena kita mau bikinnya ala-ala gadis-gadis trenopela WOOOOOOH, SHOW Terus liat ke light Lagi Hukus ini Komunikasi kalian sama kangen-kangenannya gimana nih? Postingan dia tuh galau mulu, kangen kamu Pisahnya terlama berapa lama yang pernah? Pernah berantem ga? Pastilah Jelak jauh berantem? Justru harus berantem Orang yang lama ragi tuh di mobil kayak macem-macetan Kawin yuk Temui aku di tempat Bia Bia Hai guys, balik lagi ke Klik Klik Setelah sekian lama vakum akhirnya Klik Klik balik lagi Dan kali ini gue bakalan photoshoot sama penyanyi yang suaranya merdu banget Terus dia terkenal dengan lagunya Menangis Semalam sama Satu Jam Saja Oke kita sapa yuk siapakah dia Let's go guys Oke guys, sekarang kita sapa Audi Hai 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 Ini vlog aku Audi Slap Doli lagi Doli di depan Apa kabar Baik Itu udah lama ga ketemu ya? Dua tahun ya? Dua tahun loh Dua tahun serius Sebelum pandemi Sebelum pandemi terakhir foto keluarga ya Terus Sekarang balik-balik kayaknya tambah Singsep nih Alhamdulillah Kita semuanya Singsep Singsep Kalau boleh tau turun berapa kilo nih Beb? Aku udah 10 kilo Wow guys, 10 kilo dalam sebulan? Dalam sebulan lebih Sebulan lebih Hampir dua bulan lagi Oke targetnya mau balik ke video clip menangis semalam ya? Satu jam saja Lebih jadul lagi Oke hari ini tuh Ini hari ini konsep fotonya tuh udah lo minta dari kayak Dua tahun lalu ya sebenernya ya Dia tuh ngirimin gue tuh mood yang sama terus Aku pengen kayak gini dong dikirimin Tetep lo gue pengennya gitu Terus udah gitu Kemarin tahun lalu sempet ada mau foto juga kan ya Yang ada Regina itu Terus ga jadi kan Dia kirimin lagi Kirimin lagi Mau kayak gini dong Konsisten lah Kauan ya Gue jadul banget foto-foto Feminim gitu Pake gaun Pake apa gitu Yang pokoknya yang Yang bernuasa-nuasa bunga-bunga gitu Pokoknya kan biasanya kan fierce 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 gitu kan Kalo foto Sekarang pengennya Moodnya Moodnya kayak novella ya pokoknya ya Jadi ini dengan gambar yang sama lagi dia kirim Kayaknya ini harus diwujudin deh gue bilang Harus Dan yang foto harus Harus kokoh Nah ini berarti nanti bakalan transforming sama mereka berdua Kita sambil ini liat baju dulu ya Oke guys Oke guys Oke sekarang kita mau liat bajunya Dan seperti biasa Dolly Tobing lagi Hellooo Oke bajunya gimana nih bun Bajunya Kalau dia kasih mood board ke aku Alat-alat telenovelnya Seperti tadi yang dibilang koreo Dan aku buatin langsung dari Bali Fresh from Bali Gila Desainernya Arturo Ego Kesayangan Dan ini semuanya bajunya dia Kebetulan kan aku lagi di Bali Ya udah Baju-bajunya Arturo aja Gitu kan Sekalian dibawalah diangkut Oke jadi di custom baru semuanya Yang di custom ini Oh oke Ini ya Kita liat kemarin size chartnya ke Audi Oh sesuai ternyata ya udah aku bawa aja Jadi begitu Oke jadi hari ini temanya bunga-bunga Dan Ediva ya Oke mau liat kukunya ga? Cik kuku Cilina Mana kukunya? Ini Ini loh Bunga-bunga Ini yang selalu bikinin kuku nih Linea beauty bar Yang mana yang mau dipake? Ini tadi Kada di sini Oh ini Iya Oke Kada pilih satu Gila ya koleksinya Tuh guys Terus kamu sekarang katanya ini ya Buka cabang baru ya? Di tempatnya Igun Iya betul di lantai 2 nya Lantai 2 nya Tuh kasih tau dimana alamatnya guys Alamatnya di Ruko Akrade 5 Bintaro Bintaro Gak pernah kesalannya jalan-jalan nih Gak Tahu Tapi sesuai Ivan Gunawan Hair Studio muncul langsung Oke Tuh main-main ke tempatnya dia Iya Oke Oke P Guidratikum Tungg Dump Yang Tunggu ��나 Tamb AD Dan Yang 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 Two Yang Yang Ai Sek Yang 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati iya menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Gobrolin apaan? Oh, langsung banget tuh. Kayak misteri langsung dapet tuh di telepon itu. Kayak yang kita udah kenal lama banget gitu. Jadi, tawa-tawa, ngobrol macem-macem gitu. Pokoknya kayak, ya temen biasa aja gitu. Terus akhirnya, karena kita kesibukan masing-masing, terus baru bisa, yaudah ketemuan. Gue juga bilang, gue punya studio nih, gue bilang di Pancoran, kalau mau dateng aja. Dari situ gue pengen ketemu temen gue sih di PIM. Yaudah deh, dia bilang gitu. Aku jemput ya, gini-gini. Yaudah dia dateng, gue bilang, ini kok wise beneran. Gue takut banget. Soalnya kan kita kenalnya kan di medsos kan. Gue ngerinya, dia turun mobil kayaknya bukan nih. Gue ngeri nih. Akhirnya bener dia. Terus kan bingung kan ya, gue. Gue bingung nih mau ngapain sama cowok berdua. Gue tapan temen gue, lo bisa temenin gue nggak? Ketemuan di PIM aja ya, please. Gue nggak mungkin banget tiba-duaan doang nih sama dia. Udah akhirnya ditemenin sama temen, kita ke PIM. Jalan aja gitu bertiga gitu. Gue soalnya kan maksudnya jarang-jarang gitu. First date bertiga loh guys. Terus? Iya beneran. Itu pas ketemu pertama kali bertiga sama temen. Ditemenin gitu terus. Ya nonton, makan, ditemenin bertiga gitu. Yaudah akhirnya dari situ nggak lama. Nggak lama banget. Tiba-tiba lagi di jalan. Dia bilang, kita nikah yuk. Oh buset, langsung banget gitu. Iya. Jadi nggak ada pacaran gimana-gimana gitu? Gue kenal Iko bulan April, nikah bulan Juni. Oh ekspres ya. Ekspres ya. Itu namanya emang menjatuh cinta ya. Langsung itu bener-bener yang dia nanya, gue langsung jawab, ayo. Kayak yang mau ngajakin kemana gitu. Ayo. Kaget ya. Serius nih ya. Nah dari situ juga nggak tau ya, mungkin jodoh atau gimana. Alhamdulillah semuanya dilancarin. Orang tuh ya, kalau mau nikah kan biasanya cari gedung tuh setahun, dua tahun sebelumnya kan. Ini langsung dapet. Gue persiapan, mau nikah tuh cuma 17 hari. Iya ampun. Dan semua dapet. Mulai dari WO, mulai dari tempat, makanan, segala macem. Baju apa semua. Baju penganten sama almarhum Andre Franky waktu itu dibikin. Itu cuma sekali fitting. Gue sampai gini, gue pas hari nikah, gue nggak tau deh nih, baju muat apa nggak deh. Bismillah deh. Secara saat kita mau nikah tuh, dua-duanya tuh sibuk. Sibuk. Orang pengajian aja, nih penganten harusnya ada ya. Yang satu lagi di Korea, yang satu lagi di mana. Hah? Begitu? Jadi pengajian ya, pekeluarga aja. Kita berdua nggak ada. Wow. Gila ya guys. Nggak ada, apa namanya, nggak ada siraman, segala macem. Tuh, itu awal mulanya ya. Oke, ngomong-ngomong soal sosmed. Aku sempat sedikit ngeliat kayak Iko tuh suka ngomelin orang-orang yang suka ngebully kamu. Karena kali-kali ada yang bad comment. Sebenarnya nggak ngebully dia. Netizen yang mulutnya julid-julid gitu. Nah itu tanggapan kamu sama orang-orang yang kayak gitu gimana? Karena kan yang sering digituin bukan cuma kamu ya. Pasti ada orang-orang lain yang main di asal komen gitu loh. Awal sempat yang kaget, sedih, marah, sampai oh yaudah gitu. Ah, biasa lah gitu. Biar jadi ladang pahala aja buat gue. Semakin gue dikatain orang, semakin jadi pahala buat gue. Amin, insya Allah gitu aja. Jadi, kalau Iko tuh sebenarnya bukan marah. Lebih ke yang bercandain tuh orang. Maksudnya bikin malu tuh orang gitu dengan dia ngomong kayak begitu gitu loh. Gue seneng sih kadang-kadang sih. Kok suka jawab-jawabin orang yang julid-julid sama lo gitu kan. Tapi dia yang selalu ngingetin. Ma, kamu kalau dikiniin sama orang. Ingat ya. Jangan pernah atau nggak usah dibalas. Nggak usah di gimana-gimanain. Ya, pokoknya nggak apa-apa. Kamu semakin banyak di ini nama orang, jadi pahala buat kamu nantinya. Jadi ya kita kalau misalkan ada orang yang bad comment atau segala macem. Blok, 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 blok. Gitu aja udah. Tau kita nggak kenal juga buat orang kan. Nggak ada benefit-nya juga buat kita. Iya kan? Tapi kan nggak semua orang bisa kayak kamu nih. Maksudnya bisa kayak lapang dada kayak kamu. Ada juga orang yang nerimanya tuh kayak stress, marah. Nah, kamu punya ini nggak apa-apa pesan-pesan buat mereka yang mengalami hal yang sama kayak kamu. Banyak tuh yang DM. Gimana sih, mbak? Aku banyak sering banget dibully. Bahkan sama mertuanya, sama keluarganya sendiri dibully, apa segala macem. Kalau kayak begitu, jadiin penciutan aja buat kita. Jadi kita mindset-nya dibalik. Bukan kita yang ngerasa, wah apa loh gitu. Atau langsung ciut. Atau langsung, karena ya sekarang banyak banget ya isu-isu mental. Mental health ya. Mental health ya. Kayak gitu tuh. Ya berasal juga dari bully. Banyak orang yang langsung tertutup jadinya. Terus kepribadiannya jadi aneh. Jadi kayak gimana. Gara-gara dari kecil sering dibully apa segala macem. Itu, itu ini loh apa namanya. Jangan, jangan salah. Mulut itu tajam. Ya, mulut itu tajam. Apalah sekarang juga dari jari kita. Jari kita yang lebih jahat ya daripada mulut. Iya. Gitu jadi, apa faedahnya sih buat kalian seperti itu. Kalian happy nyata-nyata orang. Happy. Padahal dia sendiri belum tentu bagus ya. Iya. Maksudnya kalian happy dan begitu. Kalian ngerasa oke. Kalian ngerasa, dengan kayak gitu, kalian lebih daripada yang dikatain. Ya kan? Gak juga. Justru orang-orang kayak begitu menutupi ketidak-happiannya mereka. Dengan menghina orang lain. Secara tidak sadar, orang yang sudah ngata-ngatain orang itu. Sebenarnya itu adalah dia. Karena dia tidak bisa gimana. Akhirnya dia keluarnya ya ngatain orang. Oke. Ngangguin orang. Jadi sebenarnya, yang sakit itu mereka, bukan kita. Jadi, either kita diemin atau kita doain aja yang baik-baik. Supaya kembalinya ke kita juga baik-baik. Oh guys, tuh. Itu aja. Itu jadi kalau kalian yang sering dikatakan sama orang lain. Udah anggap aja itu masukkan. Iya, masukkan. Anggap aja itu pahala ya buat kalian ya. Misalkan gini. Kak, gendut banget sih sekarang kayak bola. Atau kayak kulkas dua pintu. Itu yang paling sering kamu denger ya? Iya. Terus? Ya, yaudah. Maksudnya mereka tuh pengen gue bagus gitu badannya. Jadi pikirannya gitu. Oh yaudah, berarti mereka pengen gue lebih sehat. Gitu aja. Gue suka bales biasanya. Apapun bentuk saya, yang penting saya sehat. Gitu aja. Jadi, Apa ya? Jangan dibikin malah jadi marah. Atau kayak, kadang ada orang yang sampai Gue terima buang atau apa segala macem. Terus buat apa? Kita gak kenal dia. Iya. Betul. Buat apa? Kita masih banyak yang perlu kita kerjain gitu. Untuk hal-hal yang gak penting gitu. Itu jadi bad energy buat kita. Kita bangun, kita merasa bersyukur, kita bisa bernafas, bisa melihat apa segala macem. Terus, hari kita hari itu hancur cuma gara-gara ngeliat kayak gitu. Iya. Berarti gak penting. Jadi, jangan dimasukin ke ati lah ya. Iya. Terserah orang mau ngomong apa. Tapi memang awalnya, memang gue sempat yang... Ngedown. Pernah gak? Pernah ngedown gak tapi? Pernah. Kenapa ya? Gue punya salah apa? Sampai orang tuh begini sama gue ya. Kenapa ya? Perasaan gue gak pernah jahat sama orang atau kayak gimana. Kita banyak berpikir gitu. Sampai yang... Ya itu gue bilang. Sampai yang bingung, sedih, marah. Sampai yang... Oh yaudah. Berarti harus yaudahlah ya. Let's go. Gitu. Jadi, ya kita... Kalau kita... Ngurus ini kayak gitu-gitu, jadinya bad energy ada di sekitar kita. Jadi, kita lebih baik kita bikin suasana happy aja. Kita bikin segala sesuatunya itu positif aja. Nah, itu masukkan dari... Mamadi. Kamu masih dipanggil Mamadi ya? Mamadi. Banyak yang berlaku. Mamadi. Oke. Sekarang pengen lanjut ke karir. Kan kamu terkenal dari nyanyi. Terus kamu udah sempat vakum lumayan lama ya? Berapa lama nih? Terakhir tuh keluar album 2011. Nah, banyak banget fans kamu yang aku lihat nyanyi lagi dong. Kamu kan sering bikin jam gitu ya? Apa kayak live nyanyi gitu ya? Pernah ya? Itu cuma sebaik-sebaik aja sih. Maksudnya biar ini banyak yang kangen juga kan. Ya, biar ini sambil mikirin ke depannya mau bikin apa ya nanti. Karena dalam keadaan kayak begini, pengen banget bikin konser. Tapi keadaannya begini. Dan bingung juga gitu. Kalau misalkan mau bikin konser online juga. Wah, kayaknya... Kurang deket gitu ya. Gimana gitu? Karena kita terbiasa dengan banyak orang nonton. Ngasih energi lebih ke kita gitu di panggung. Jujur, gue dulu pernah nonton lu pas di Fashion Cafe. Ingat gak? Jadul. Itu tuh gue... Fashion Cafe. Siapa sih yang nganggapain sama Audi gitu kan? Itu kayak lagu-lagu kayak himnenya anak jaman kita kan gitu. Terus pas lu lagi ada live di Fashion Cafe. Kalau gak salah sama Almarhum Glenn ya? Sama Glenn. Nah, lu disitu kan? Aku nonton tuh sama temen-temen kuliah. Seru banget. Nah, kita tuh semua pasti yang di era-era itu tuh pada kangen lu nyanyi lagi. Pengen denger lu bikin lagu baru lagi atau ada planning gak? Ada. Kapan kira-kira? Rencananya sih 2022 ya insya Allah. 2022. Either bikin single atau bikin mini album. Single atau mini album dengan genre yang sama atau beda? Pastinya genre ya sama lah. Masih pop sama rock gitu. Tapi kita menyesuaikan juga gitu. Tapi gak sampai banting setir haluan tiba-tiba jadi dangdut atau apa. Gak masuknya gitu. Ya pokoknya ya doain aja semoga nanti bisa sambil apa ya bikin-bikin konsep nanti untuk siapa tahu semua pandemi semua berakhir cepat. Kita bisa ada konser-konser lagi gitu. Pengen banget sih. Kangen gitu maksudnya nyanyi di panggung yang besar lagi terus dengan ratusan orang yang roton yang bikin apa energi yang keren banget. Adrenalin lu keluar gitu ya. Wah gila seru banget gak sabar. Aku pengen banget dong denger lagi sepotong aja lagu apa ya yang menurut lu ikonik dari seorang Audi. Apa ya? Lumayan nih konser gratis. Terserah satu jam saja menangis semalam. Atau itu temani aku. Itu lagu. Temui aku. Yang enak apa? Terserah lu. Temui aku di tempat biasa. Jangan kau terlambat. Waktuku tak banyak. Aku takkan bisa. Bila kau terdatang. Semangatku hanya tiga saat ini. Oh my God. Ya ini lagu bener-bener jaman gue banget nih. Kayaknya lu emang harus bikin lagu-lagu yang the best of the best itu dikeluarin lagi. Atau mungkin diaran semen baru. Terakhir sih keluar album The Best itu tahun 2000 berapa ya? 2017. 2017. Oke. Kayaknya ini emang harus keluar lagi nih supaya generasi-generasi milenial nih bisa menikmati lagu-lagunya Audi juga. Karena menurut aku lagu-lagu yang jaman dulu kayak contoh ya Reza itu sekarang anak-anak jaman muda ya dengerin lagi yang lagu-lagunya Mbak Reza yang itu kan yang terinjinkan. Itu di semua klub-klub diputer lagi. Jadi kayak menurut aku lagu lu kan juga bisa diterima sama milenial. Mungkin kayak di aransemen ulang atau diapain dibikin lebih baru keluar lagi gitu. Amin. Doain aja nanti 2022. Tungguin aja. Tungguin aja. Oke. Last one. Audi punya pesen gak buat teman-teman klik-kliknya nonton? Rahasia sukses seorang Audi apa? Rahasia suksesnya apa ya? Ya percaya sama diri sendiri. Bahwa yakin kamu bisa karena pertolongan Tuhan. Tengah Allah. Dan juga doa dari semuanya. Jangan lupa apapun itu selalu berdoa. Kita jalan keluar aja harus baca bismillah. Harus berdoa. Jadi ya itu maksudnya jauh-jauhin dari hal-hal yang negatif supaya energi positif ada di sekitar kita gitu. Dan apa ya? Ya itu. Percaya sama diri sendiri. Bahwa kamu yakin kamu bisa. Dan pastinya juga selalu berusaha. Yakin. Tuh guys. Yakin selalu berusaha sama selalu ingat akan Tuhan ya. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Karena apa? Segimanapun kita manusia, kita mempunyai segala sesuatunya. Kembali lagi. Yang punya segala sesuatunya cuma Tuhan. Betul sekali. Jadi apapun itu kita mintanya sama Tuhan. Iya. Thank you so much Audi waktunya hari ini. Thank you. Nanti kita foto lagi pas Iko balik ya. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.